Memang cukup sulit menemukan narkoba yang disembunyikan ya, Broensis. Kayak kasus yang satu ini nih, seorang pengedar narkotika pada saat digeledah tempatnya tidak ditemukan apapun. Namun, berkat kegigihan kepolisian, nah ditemukanlah barang haram tersebut di sebuah kasus springbed yang sudah disobek. Ih, makin hari makin kreatif aja nih penjahat. Tapi, salut buat kepolisian, selalu sabar untuk memberantas narkotika. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Jadi, informasi dari masyarakat setempat, TO kita yang di Pematang Naning sudah ada di rumahnya. Anggota satres narkoba Polres Ketapang melakukan penyelidikan di kawasan desa Pematang Naning, kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Usai dapat laporan tentang adanya orang tidak dikenal, yang kerap keluar masuk sebuah rumah wilayah tersebut hingga larut malam. Tim yang turun ke lapangan menginformasikan bahwa rumah tersebut dijadikan tempat transaksi narkoba. Di pimpin langsung KBO Ibda Julham, KBO Satres Narkoba Polres Ketapang, tim langsung menuju lokasi rumah pelaku. Saat melintas di depan rumah pelaku, anggota melihat banyak motor yang terparkir. Petugas memilih lewat jalan belakang rumah pelaku dengan berjalan kaki, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Polisi kemudian mengepung rumah pelaku. Selamat menikmati. Petugas akhirnya bisa masuk lewat pintu belakang yang tidak terkuji. Petugas akhirnya bisa masuk lewat pintu belakang rumah pelaku. Petugas akhirnya bisa menggantung rumah pelaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Disaksikan pengurus RT setempat, polisi menggeledah rumah pelaku. Terima kasih. 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 di bawahnya juga ya pisau kater pembangan elektrik ini ada dompet lagi ini ada disinya sudah ditaburkan penggeledahan dilanjutkan ke bagian dapur petugas menemukan alat disab sabu dan perlengkapan lainnya untuk mengkonsumsi barang haram tersebut demi Allah tidak di bahan saya sumpah ini bokus dulu bang terus nih iya bersih dulu bang kalau dulu udah kotor kami dari tim Satuan Reserse Narkoba Kores Ketapang telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga penyalahguna narkotika jenis sabu berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa di rumah terduga pelaku ini sering keluar masuk orang yang tidak dikenal hingga larut malam dari informasi tersebut kami sampaikan kepada pimpinan yaitu Kasat Reserse Narkoba Kores Ketapang dan kemudian Kasat memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota kami di lapangan bahwa benar di rumah pelaku ini sering keluar masuk orang tidak dikenal hingga larut malam dan juga bahwa di rumah itu sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika juga sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian pada malam ini sekitar pukul 1.00 kami melakukan penggeledahan menggerapkan terhadap kedua pelaku yang mana awalnya kami dan tim kesulitan untuk menemukan barang bukti dan setelah dilakukan penggeledahan beberapa jam kami menemukan barang bukti yang ternyata benar disembunyikan oleh pelaku di dalam kasur spring bed di dalam kamar pelaku dari hasil penggeledahan itu kami menemukan 3 paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu 1 buah timbangan beberapa potongan pipet plastik lip serta 1 buah bong kemudian barang bukti beserta terduga pelaku kami bawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pelaku berinisial IB beserta barang bukti kemudian digelandang ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!